Rekan-rekan academia, video saya kali ini ingin membahas mengenai jumlah sampel untuk menjalankan AMOS. Jadi, sering ada pertanyaan seberapa sih seharusnya data yang diperlukan oleh kita ketika kita ingin menghitung structural equation modeling atau AMOS, eh menggunakan AMOS. Seperti kita tahu, di luar sana, selain AMOS itu, untuk menghitung SAM, selain AMOS itu ada beberapa macam seperti M+, LISREL, PLS, kayak gitu ya. Tapi, kali ini saya akan fokus membahas mengenai AMOS. Jumlah sampel untuk menjalankan AMOS. Kalau saya, kalau Anda punya buku ini, Multivariate Data Analysis, atau Anda bisa lihat di perusahaan kampus Anda, kebetulan yang saya pegang di sini, yang edisi ke-6, Anda lihat di halaman 128, bagian kiri ya. Ini saya scan, mengenai jumlah responden yang dibutuhkan. Jika Anda ingin menghitung SAM, menggunakan AMOS. Di tabel ini ada dua kolom. Kolom pertama adalah faktor loading. Kolom kedua adalah sample size, ukuran. Biasanya, saya sendiri membuat aturan, membuat aturan saya sendiri, saya menggunakan angka ini, minimal 200. Bukan berarti di atas 200 nggak boleh, boleh banget. Di bawah 200 juga boleh, tapi dengan beberapa catatan, yaitu faktor loading-nya harus disesuaikan. Ini kenapa si Her dan kawan-kawan membuat usulan ini? Karena tentu saja, ya tentu saja berdasarkan pengalaman mereka. Setelah mereka melakukan berbagai macam uji coba, inilah angka-angka yang dianggap sebagai, apa namanya, ideal. Sebetulnya, kalau Anda lihat di sini ya, bukan dari si Her ini, dari si, dari si ini sendiri nih. Ya, lihat sumbernya. Oke, anyway, saya mendapatkan ini dari Her. Ini saya akan langsung buka SPSS bagaimana, misalkan saya pakai angka 200 ya. 200 ini faktor loading-nya harus 0,40. Dari mana asal angka 40? Nih, saya buka di sini. Kalau Anda melihat video-video saya sebelumnya, Anda, dan menghitung apa, melihat video khususnya yang membahas mengenai bagaimana menghitung EVA atau exploratory faktor analisis. Caranya gini, klik Analyze Dimension Reduction Factor. Oke, ini, supaya Anda paham kenapa tadi si, siapa, buku Her itu mengatakan demikian. Ini saya ambil satu variable, M, Motivation, lalu saya klik ke kanan. Klik Option di sini, Sorted by Size, Suppress, saya ganti ke 0,4 di sini. Oke. Angka ini, sebetulnya bukan 0,4. Cuman 0-nya tidak saya cantumkan. 0,4 ini merujuk pada, ini saya klik Continue, yang tadi merujuk pada sini, faktor loading. Jadi ini angka minimal. saya lanjutkan dulu pekerjaan saya. Skor saya abaikan, Rotation saya klik, Direct Oblimin saya klik, 40, ya, 25 diganti 40, Continue, lalu sisanya saya abaikan, atau Deskriptif saya klik, KMO, Continue, OK. Lihat hasilnya. Pattern Matrix, klik, 3 dimensi, terbentuk, tidak ada cross-loading, rapi, clean. Anda lihat di sini, nilai terendah. kenapa tadi saya menggunakan Sorted by Size, saya cek lagi ke sini, supaya Anda bisa melihatnya, di option di sini. Sorted by Size, maksudnya adalah, supaya angka itu berurut, dari angka terbesar, ke angka terkecil. Di sini saya klik tadi, Suppress, maka muncul 0,1. Nah, 0,1 ini, atau 0,10, saya ganti ke 0,40. Ini semua bisa diperjelas ya, semuanya bisa masuk akal. Lihat, paling kecil adalah 0,4. Kenapa saya tulis 0,4? Karena saya mengikuti anjurannya hair. Responden saya minimal 200. Kalau responden saya lebih banyak, boleh saya menggunakan 0,35, atau di bawahnya. Namun demikian, berapapun respondennya, kalau itu sudah 200, Anda tetap menggunakan 40, juga tidak apa-apa. Nah, persoalannya, jika Anda memiliki responden di bawah 200, misalkan 100, 120, dan seterusnya, ini bukan berarti, ini tidak bisa digunakan, yang apa namanya, AMOS-nya. Tapi, faktor loading ini, harus dinaikkan. Faktor loading yang tadi, harus dinaikkan menjadi 0,50, atau berapapun yang disarankan oleh buku ini. Itu bagaimana penjelasannya, kenapa, eh, berapa sih responden yang dibutuhkan untuk AMOS. jadi, tidak harus selalu 200, bisa juga, cuma 70, atau 85, atau bahkan 50, namun, faktor loadingnya, ketika Anda melakukan exploratory, faktor analisis, dinaikkan. Nah, dampak dari dinaikannya ini, maka, akan ada kemungkinan, nilai-nilai yang disini, akan banyak yang rontok. Coba ya, kita, coba, saya buatkan, jika misalkan saya menggunakan 50, eh, atau poin 7, berapa tadi? Let's say 70. Apakah masih akan 3? Kalaupun iya, ya mungkin, ini cuma M2 dan M3, disini mungkin hanya, M8 dan 9, disini hanya, ini 3, ya, tapi anyway, kita akan lihat seperti apa. Pattern matrix C, tetap, tapi ini berkurang. M1, ada, tapi, menjadi, tak tampak, karena apa nilainya di bawah 0,7, seperti yang tadi saya, perlihatkan. Video singkat ini, saya yakin, bermanfaat untuk Anda, sekarang Anda paham, berapa responden yang dibutuhkan. Jadi, mau 50 boleh, 100 boleh, tapi, faktor loadingnya tadi, harus diperhatikan juga. Sampai ketemu lagi, pada video saya.